Pelatih Thailand dan Vietnam, Kompak menyebut pemainnya kelelahan. Usai laga Vietnam kontra Thailand di babak penentuan yang berakhir dengan skor imbang 1-1 dan memastikan Thailand dan Vietnam lolos ke babak semifinal Yala AFF U19. Begini tanggapan kedua pelatih Thailand dan Vietnam. Tentu saja kami sangat ingin memandangkan laga melaman Vietnam, tapi mereka dengan cepat mengatur ulang permainan, menyerang dan kemudian mencetak gol, ucap Salvador Garcia. Pada akhir pertandingan banyak pemain lelah karena kami mengarahkan semua tenaga untuk laga ini. Momen ini benar-benar membuat pemain sulit. Pemain saya sangat lelah sehingga sulit untuk melawan. Bagaimanapun mencetak gol melawan tim kuat seperti Vietnam juga merupakan hal yang positif, bungkasnya. Dan pelatih Vietnam memberi tanggapan. Para pemain memasuki pertandingan dengan mentalitas gugup. Para pemain tidak bisa mengontrol pertandingan, banyak umpan salah, dan sering terburu-buru. Mereka kemudian bisa mendapatkan kecepatan dan menjadi lebih stabil secara psikologis. Setelah ibang pada babak kedua, kami memang tidak menekan Thailand karena stamina pemain yang berkurang drastis. Saya menginstruksikan para pemain penyerang agar terus menekan. Namun hal itu tidak efektif karena stamina yang menurun. Ucap Dinh Denam Usai Laga Vietnam U19 kontra Thailand U19